Pemirsa Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Sinovac Bio Farma, Kusnandi Rusmil, menyatakan vaksinasi tidak menjamin seseorang kebal terhadap virus corona seumur hidup. Bahkan dari uji klinis yang telah dilakukan sejak tahun lalu, 35% relawan tidak memiliki kekebalan terhadap virus corona, meski dalam tubuhnya telah terbentuk antibody. Ditemui usai kunjungan Gubernur Jawa Barat ke Puskesmas Garuda, Senin sore 22 Maret 2021, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Sinovac Bio Farma, Kusnandi Rusmil, menyatakan vaksinasi tidak menjamin seseorang kebal terhadap virus corona seumur hidup. Kusnandi menyatakan dari hasil penelitian terbentuk antibody pada 99,7% relawan uji klinis vaksin Sinovac Bio Farma. Namun hanya ada 65% relawan yang kebal terhadap virus corona, sedangkan 35% lainnya tidak. Yang pertama kali ya bahwa kadar antibody itu tidak menentukan apakah seseorang itu tebal terhadap penyakit atau tidak. Jadi kita nggak tahu kadar berapa yang menyebabkan dekadar. Ya, terbentuk terbaik ya, nggak tahu. Tapi dari hasil penelitian saya, 99,7% itu terbentuk antibody. Tapi kak, antibody itu dia itu mencegah-mencegah atau nggak, kita belum tahu. Gitu. Sama yang dari vaksin kemarin, berapa persen yang tepat buka tulang? Banyak yang dapat placebo, walaupun yang dapat vaksin, dikumpulin ya, 95. Sampai hari ini. 95 orang. Yang divaksin berapa orang? Sudah di belah-belah. Oh, saya belum. Tapi sudah dikumpulin ya, yang sudah di belah itu yang per tanggal yang sudah diumumkan oleh uji efekasinya. Itu uji efekasinya itu 65%. Artinya, orang yang didapat diimunisasi itu yang mempunyai kekebalan 65%. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya mengunjungi Puskesmas Garuda bersama Kajati untuk pengetesan darah. Setahun setelah suntikan kedua, yaitu pada tahun 2022, akan ada suntikan booster untuk meningkatkan antibody. Ridwan Kamil pun menyatakan setelah divaksin COVID-19, badannya lebih sehat karena harus berolahraga setiap hari, menjaga pola makan dan protokol kesehatan. Bahkan sudah lebih dari 20 kali dirinya di tes PCR. Selama COVID-19 ini, badan saya lebih sehat ya, karena ternyata dipaksa rajin olahraga setiap hari, saya berminton berenang. Kemudian, makan dijaga, protokol juga sangat ketat. Kalau ke Papua, contohnya kan harus di tes. Saya di PCR, mungkin mendekati 20, ketemu Pak Jokowi, Pak Wapres, Pak Menteri. Jadi, kalau melihat hidung saya kanan lebih sedikit, maaf, mungkin terlalu banyak swab mengorek-ngorek hidung saya. Tapi, Alhamdulillah, selama satu tahun, tidak ada sedikitpun saya gemam atau apa. Ya, mungkin ini pesan ya, sambil kita divaksin, kita jaga olahraga. Tadi Profesor tadi bilang kebahagiaan, itu harus dicari ya. Uji klinis vaksin Sinovac Bio Farma diperpanjang WHO selama 6 bulan. Tapi, menurut Ridwan Kamil, vaksin Bio Farma sudah diproduksi dan mulai digunakan di seluruh Indonesia. Produksi vaksin tersebut pun diapresiasi Duta Besar Denmark dan Irlandia.